Intro Kisyu Selamat pagi Selamat pagi apa selamat apa ini? Terserah deh yang nontonnya malam ini selamat malam Yang nonton siang selamat siang Yang nonton sore selamat sore Kita balik lagi di pod view alias podcast review Tapi ini gak pake podcast ya Ini cuma ngobrol doang bener gak sih? Keren banget tuh men kita ada dimana? Karena bintang tamu kita spesial banget Kisyu hari ini Dia gak pernah ada dimane-ane Baru pertama kali nih kayaknya muncul di Kisyu, bener gak? Bener gak sih? Sepengetahuan diriku seperti itu Ini ngebujuknya Masya Allah ya salam ya boi Sulit banget, sulit waktunya Sampe kita bujuk tiap hari udah kayak bujukin bocah anak kecil Oh udah, udah dia kayak udah sampe nih Halo udah sampe, oke siap-siap sayang Oh belum, apa sayang? Apa sayang? Udah, udah, udah Haji Udah ya, aneh udah makan tadi Ini kita sambil ngobrol-ngobrol cantik ya Haji Kita tinggal Haji aja sambil makan Disini tadi udah pesen itu barusan Iya udah sampe, sampe rendah banget suaranya Ya udah, iya biar diambil pake kamera, oke? Oke sayang pake kamera handphone Iya emang, dadah, assalamualaikum Aduh, pokoknya gak bocor kan tadi siapa? Kita yang manggil dia Haji Dia yang manggil kita Haja Ayo, bisa ngebok gak kira-kira siapa? Dia bilang dia udah ada di tikungan lampu merah Kata gue lampu merah Juanda kayaknya Dia orangnya baik Dermawan dari dulu ama kita Dari kita belum jadi Kita udah foto sama dia deh, orangnya ramah baik Pokoknya the best deh Tapi susah banget bujuk waktunya Dan kita beruntung banget dapet dia ini hari Kita bangun subuh, bangun subuh deh Nah, Kishu penasaran gak kira-kira siap ini? Ayo Satu mbak Yeay lah jorok Ntar kita penasaran, kita ngobrol sama dia Mesti banyak nih Karena banyak banget yang pengen kita kulik Pasti juga temen-temen Kishu di rumah pengen tau nih Ini juga banyak banget fansnya Dari anak muda, orang tua, nenek kakek, ncang-ncing, nyak babe Semua demen sama dia Kita tumen aja ya, ramah banget nih datanya Dia tau gak ya tempat ini nyasar gak di? Gak mungkin lah Dia minta tempatnya dimari Dia bilang biar bagus, oke kita turutin Dia juga yang nge-booking nih tempat Wah, Masya Allah Memang kalo raja Raja minyak sulit nih Sarah Parfum, parfum Kita jadi kalo temuni orang Kita gak boleh kalah wangi Mana dia? Mana dia? Kita gak boleh kalah wangi Kishu Mana dia orangnya? Kira-kira siapin Dan penting Dia emang sama kayak punya pilih sama kita Kita juga pengennya di ruangan ini Eh dia masanya di ruangan ini Terus 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 Buka Kauin bocah lagi lah Hahaha Terus Terus Tadah 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 Lama ke TVT Mika Kita kan gak sabar loh Kita tinggi Tadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar bos Bibir dikulu makan urah Caket Assalamualaikum Raja Arab Hahaha Apa kabar Masya Allah Ya Allah Gila ya kalo janda terdepan tuh wanginya udah kayak bunga kas Kita nyemprot Kita gak mau kalah sama ente Aneh justru udah lah Aneh gak bawa apa Udah bawa donat aja mau kemana sih Gak kita lapar Kita belum makan Mas mau pesen dong aku harus coffee Iya harus pesen dong Kamu udah makan belum Saya gak percaya kalo kamu udah makan Udah dong itu liat di depan Aku udah makan Itu di depan adik anda Shifa yang sedang makan bersama aneknya Hahaha Mana tim kamu Enggak aku gak Aku sekarang gak pake tim Aku semuanya pake ajudan Jadi ada 10 Ajudan aku Yain aja emang gua mau percaya pada dia Yang dateng batu Hahaha Yang dateng batu Hot cappuccino Double short Susunya ada skimit Nah skimit ya Minta omelette Tapi gak pake mushroom Tapi mateng Bebas aja bebas Omelette pake itu Apa temen-temennya Sasis Siapa temen-temennya itu? Sasis Hahaha And eh Apa? Kentang bahasa Inggrisnya apa sih? French fries Bukan kentang Pocheco Pocheco French fries Nah itu aja dulu Ayo dong biar kita ngobrot tuh Sambil ada yang dicengir Boleh Mas gapapa tadi itu kan ada roti aku Ada French toast aku kan? French toast Gila Sama mineral water aja dibawa ke rumah Kesini Kesak ke rumah Cuci tangan dulu ya Guncana Guncana yuk Haji mau cuci tangan lagi Cuci tangan Kita tuh harus menjaga kebersihan Ya kan? Jangan Jangan Gak baru ikut paman itu dia Gue kesinggung deh abis alaman sama gue Dia pake cuci tangan Gue juga gitu sama dia gue ngikut mau cuci tangan Tangan dulu Ya yang dulu Ikutan juga cuci tangan Pokoknya Ini waktu yang langka pertemuan antara Janda dan Duda Aku tadi mikir gini Lalu ngomong di Kiss You Ini dia tau aja lagi gue pengennya di ruangan ini Ini dipesinnya di Mari Ooooooooohh Waaaaaah Gitu Mas ya Panas aja Panas total Laper banget, emang kalo di tempat cuti ga ada makanan? Terasaan ke DP selalu mau makanan dah? Kalo itu pada Ada makanan, cuman kita tuh bukan buat kita sebenernya Cokapunya makanan itu boleh Itu jadi kalian tuh urunan gitu tiap hari? Gitu Enak ya bro pengen brownies begitu Iya Kita serba salah ya Takut salah kita yang ngomong ya Mana baru donat sepotong ini makan Pak makasih ya pak ya Allah Aku terima kasih banget Ayu mau podcast sama aku Pengen banget udah susah banget nih orang dikejarnya Kisoo Enggak, penyanyi danglut wanita yang bersinar dari tahun ke tahun Banyak ya Ayu sama aja Siapa? Sebutin Ayo sebutin Ya siapa? Enggak sama kan Ayu Persik Ayu Ting Ting siapa lagi sebutin Bersinar itu masing-masing punya sinarnya Jangan mematikan sinar orang lain untuk mempersinarkan diri sendiri Tapi dia bersinar dengan caranya Ayu Ting Ting bersinar dengan caranya Dengan lagunya hits Bahkan penyanyi pun saya pribadi Menyanyikan lagunya beliau Di gay boy Itu lagu favorit Nasar loh Tapi bener Ayu kan aku sih Cok aja liat di story Kalo Ayu liat story aku Pasti Ayu tau Itu bener terbukti Gua kira awalnya peres kiss you Tapi ternyata bener Ini sebutannya kiss you ya Kiss you Kiss you Kiss you Wah Wah Angen banget deh ya lu tuh Wah Panasar sumpah deh Gak boleh begitu Aku juga mau ngundang Bu Ayu nih Acaranya Apa? Ayo Biasa ada acara di keluarga Boleh apa? Kan repot banget Ayu Ting Ting Iya Jadi aku bilang Sekarang kita tanya dulu Takutnya harganya Kita kan tau harga-harganya kan Kalo janda satu ini Harga di atas langit Udah ngomong kapan Acara apa? Acara kumpul keluarga Ya boleh aku mau Udah siap Ya bener ya Tanggal berapa kasih tau ya Jangan dadakan lho Terus akibu pagi bisa Paham kita jadwal dari pagi ampe pagi Kan ente Kita tau Kita tau Ini aja kita ampe susah banget jadwal Kita mah pulang pagi-pagi Kita pulang ke rumah udah duduk Engga malem kan ada acara ente Acara apa? Ya Ada yang malem yang mana? Hmm Juri kalo malem kan Di rume kita Telepon deh video Belum ada kali emang lagi belum Biasanya gue ente di sono Gengarang lo Nanti aneh mau ngomong tapi ini ada kamera ga enak ya Oh iya udah Paham kan? Paham aneh Takutnya akhirnya ga di edit Diedit lu gila kali Ya kita kan ga pernah tau kan ya Seru nih pirami Naikin aja Engga gila Engga ngaco lu Ini apa sih? Ini kan pertanyaan dibawah Kira mau transfer Hahaha Baru ga nyampe Tau ga nyampe Iya juga sih Kita ngobrol boleh sambil nunggu makanan boleh ya Boleh dong Ya udah kita ngobrol nyantai aja Ngobrol yu Ngobrol bareng ayu Ngobrol you ngobrol bareng ayu Iya Bagus Tuh kreatif Itu tuh karya loh Orang Eh aku mau tanya sama kamu Sebelumnya aku mau ngucapin makasih lagi Iya Karena kamu aku ga pernah liat Ini sepengetahuan aku ya Kamu tidak pernah ada di youtube siapapun Kata siapa? Kata aku ngeliat Sering syuting tapi ga ditayangin kali ya Hahaha Gue juga bingung masuk-masuk Cuma ga ada yang tayang Eh sumpah Jarang banget loh Nasar ada di youtube orang-orang Kenapa ya sama Kisyu Nasar mau Karena buat aku bukan aku Aku sebenernya mauan orangnya Gimana? Sebenernya sih aku mauan Sama siapapun juga Aku ga pilih-pilih orang Aku selalu mau dengan Kita beruntung loh Gak jangan Gak bukan Kita kan sama-sama temen saling bantu Iya bener Karena sekarang kan perang udah dimana-mana Kita ga pernah tau Bagaimana kita hidup Iya ga? Apa jadi bikin perancang? Bukan maksudnya kan kita mesti saling bantu Jangan kaku sama-sama temen tuh Saling bantu Itu bener Suppon Gak selamenya kita ada di atas Sebentar Ada telepon dari Raja Arab Oh iya bener Anuti aja Emang gitu biasa Iya Dubai aja di diemin sama dia Hahaha Terus? Jadi sama siapapun aku mau Sama siapapun tuh aku ga pernah ngeliat Terus? Tapi Kadang-kadang kita suka Maksudnya Oh Kok dia mau ya Gitu Aku selalu berpikiran Oh Gitu Gini ya mau ya Respect ya Gitu Kayak seorang Bu Ayu Kenapa aku selalu bilang penyanyi besar Penyanyi gini Maksudnya dalam artian gini Di Karena aku tuh orangnya bukan Gak Bukan over pede Maksudnya Tidak punya sifat yang Ah udah pasti gini Ah udah pasti gitu Engga gitu Aku tuh ga pernah begitu Karena Setiap di panggung Kalo aku nyanyi Aku selalu bilang begini Ini lagu favorit saya dari penyanyi favorit saya juga Aku selalu bilang gitu Oh Mungkin kalo ada yang ngetek-ngetek Pasti Pernahlah selewat-selewat Jadi kalo aku nyanyi Oh Ayu mau ya yang ngundang gue ya Iya mau Gila kali ya Jujur kignasan yang kita tunggu-tunggu Yah Ini tim Kisyu udah dibangun dari kemarin kan Dari mana? Dari kemarin subuh Dari mana? Buat ngetek Ya tapi ini pake pacar apa-apa gimana sih maksudnya Gitu Engga aku tempel Tapi Bu Ayu bening banget sekarang ya gila ya Masya Allah Tabaraka Rahman Sama lu ngomong ga gue bening Engga aku ini justru lagi demek Semenjak aku kemarin sakit Sakitnya gimana? Sakit Aduh gue sampe serang Kenapa sih dari nama julukan King Nasar Sekarang kalo dulu maka Nasar doang? Dari mana itu? Ige doang Sebenernya King Nasar Ige Awal kamu dapet King itu dari mana? Karena suka pake-pake baju jubah Pake-pake segala Gapura Dipake di pala Keren masih nomor Gapura gitu Pake di atas Ayu tau Kurang waras Rambut hijau kuning merah pelangi Semuanya ada disitu Terus? Itu orang aja Pertamanya ada program namanya Pantula Anak-anak panturanya tuh manggil King, King, King Dulu kan badan aku kan gede Jadi ini King, King Kong Gitu Gitu kan maksudnya King Kong, King Kong Nah jadi sekarang tuh aku ngurusin, ngerapihin, nge-maintain Apa segala macem Sehingga sebutkan like a Mau itu Prince, mau itu King, mau itu apa Layak gitu Maksudnya Maksudnya gini dalam artian Kalo King tuh lu harus apa? King tuh lu harus look lu harus bagus, bersih, wangi, bening, badannya bagus Kalo mau disebut King atau Prince gitu Kayak ayu prinses pada saat dandanya Coba prinses ini kemana-mana, pejer, kesini, ke kono, ke depan, apa Kan kita juga gendek manggil Bener, ga sesuai sama namanya Prinses dari mana loh Gitu Kayak gitu Oh begitu Jadi awal mulainya memang dari King tuh Ige, Ige doang Sama Ige, ampe sekarang tuh jadinya King Nasal Betul sekali Kasih tepuk tangannya meriah Gak kan mas Gak usah teriak-teriak capek ntar Gak apa-apa kan kita udah ga ada syuting Ini cappuccino Hot cappuccino Double shot Dan juga susunya skim milk Harusnya cappuccini Kan duduknya disini Hahaha bagus Inilah kenapa saya sangat mau berdampingan dengan janda satu ini Dikarenakan dia itu bukan hanya bisa menyanyi Tapi dia bisa menghibur seluruh rakyat Indonesia Dengan lawakan-lawakan Kalo ada orang bilang ah engga biasa aja berarti binjulin orang itu Bapak ini juga mau Ini emang gua pesen dah Di bawah tadi gua pesen Oh mau juga Iya ini Yaudah kita pesen lagi aja yang banyak mau dibawa pulang Dibunggu sekali bawa pulang Enggak Bapak ini pesen bagi saya atur Iya makan dah Kita mah oke aja Ape juga Yaaay Makasih ya mas ya Terima kasih ya mas Tidak ada 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 Cikgu dari tadi gua gak ngelocok Ah Latar Kalo-kalo dulu kan kamu panggung Eh panggung Nyanyi sering kaya baju nyeret lantai Nggak lagi aku lebih sering ngeliat kamu kaya telanak pendek Pake celana pendek Nah pake celana pendek itu Karena Jadi gini Setiap penyanyi itu kan dia memiliki Penyamanannya masing-masing Bukan Harus ada inovasi everyday Every time, everywhere, every night In my dreams I see you Udah 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 Terus Jadi kita harus Harus ada pembaharuan gitu, supaya orang tuh nggak bosen liatnya Apa sih gimana sih kalau Korea itu kan pasti gini, sekarang banyak banget Korea.. Aku punya julukan sekarang Kordut, Korea Dangdut Masihnya tuh.. Nasar kan sekarang dipanggilnya Upah Upah bukan Upah Upah ini, ada upahnya gitu Salah mulu gue ngomong dia, Upah Opa Oni ya Jadi, kenapa begitu aku menyesuaikan? Aku juga nggak tau, aku tuh kan mendalaminya lagu-lagu Arab, lagu India Aku juga nggak tau tiba-tiba ada Upah Nasar Yang aku pahami ada satu Itu adalah maunya Tuhan Kalau Tuhan punya mau, apapun orang mau gimana, itu tidak bisa lawan Tuhan Aku mikirnya ke situ aja Jadi, oh apa ya, oh cara pendek lucu kali ya Terus tetap pakai ronce-ronce atau apa Karena orang kalau lihat si A pakai begitu, penyampaiannya beda dengan si B Oh kalau si B, kalau aku, kayak misalkan gemoy lah, apalah, inilah, lucu, ngakak orang Itu mungkin tontonan pembawaan itu Tuhan bawa Pembawaan Tuhan itu Bener Jadi, Allah maunya seperti itu Jadi, aku ngikutin aja Padahal aku nggak ngerti, nggak pernah nonton... Korea Nggak tau lagu Korea Nggak tau apa Walaupun aku ngefans banget sama BTS Aku suka BTS Aku suka Jungkook Jungkuk Bacanya gimana? Jungkuk Jungkuk Sama itu, Hyung 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 siapa nih? Hyung Teh Hyung Teh Hyung Viii Akrab 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 akrabnya ya Makanya Hyung doang, udah akrab banget ya Hyung itu artinya kakak Hyung Bener Hyung bangka, ada martabak Hyung bangka Hehehe Minum dulu kali ya Sambil ngomong aja nggak apa-apa Iya nggak apa-apa Aduh, Sumay aja seneng dong liat ya Iya Karena aku tuh pembawaannya memang positif Iya, pembawaannya kayak babysitter Bagus Kamu kan udah lama nih diambiar-ambiar udah di jalan berapa tahun King? 3 tahun insya Allah Mudah-mudahan bisa seperti brownies Amin Amin ya Allah Kita tuh, aku selalu setiap apa-apa Aku selalu ngomong liat tuh brownies begini-begini-begini Dalam artian Kita harusnya kadang tuker tempat ya Sar Nggak, jangan-jangan kau tuker tempat nggak ya Maksudnya, ya kita satu tempat harusnya Satu tempat Satu tempat Berbarengan Brownies dan Ambiar programnya berbeda Hostnya sama Rame gitu Betul Bener Nih, aku mau tanya Selama perjalanan kamu di Mulus banget Ayu sumpah lu sekarang Ayu gila lo Disana kayak dulu nggak mulus Bukan, bukan bang Suna Mak inget nggak dulu kita minta foto dulu Nggak pernah lu minta foto kapan PBRI Makan inget Dengar ya Aku kasih tau Ayu dulu suka sama aku Aaaaah Ada bintang tamu yang ngustelin nggak Yang nyesel diundang Lalu kenapa alusan Nggak usah sebut orangnya Kenapa nggak usah sebut orangnya Jangan Kenapa nggak takut Jadi bermasalah Nggak Justru bagus, viral Nggak ada Nggak ada Aku tidak pernah nggak suka sama bintang tamu Aku tidak pernah Even pun bintang tamu itu Agak Agak congkak Agak apa atau apapun Aku tidak pernah Tidak pernah Merasa gimana-gimana Aku tetep Udah aja Profesional Bekerja Jadi apapun bagaimanapun Nggak tau ya Aku tidak suka Udah aja masa bodoh itu urusan dulu lah Gitu-gitu aja sih Yang penting gue sama kerja dapet duit Bener Apa yang paling bisa bikin kamu Bete, kesel, dan ngambek? Nggak mungkin Kalo ini nggak ada hal apa Bete, ngambek Bete, ngambek, kesel, marah Nggak ada job Nggak ada job Kalau nggak ada job Kerjaannya kalau pagi Udah ngajak-ngajak Masih kotak Wucing kali ah Jangan sebut-sebut kucing Kenapa yang mana? Sensitif Nggak pedes Apa yang bikin kamu Nggak ada Aku tuh jarang marah-marah Nggak mungkin Bu Ayu Nggak ada Aku tuh nggak pernah marah-marah Kalaupun marah juga gini ya Ngomong-ngomong Gini Kalo segala sesuatunya itu Memang udah dikasih tau ratusan kali Puluhan kali Tapi nggak ngerti juga Hmm Kamu tipe marah yang Diem Wah itu lebih serem tuh Diem Nggak ngomong sama sekali Bisa sebulan Gitu Iya Diem aja udah Oh gitu Ya atur deh Tau-tau duit ilang aja Gak apa-apa kalo duit ilang Oh ini ilang Oh iya atur Kan orang jadi tambah bingung gitu Ayo kalo gitu Apakan gitu Emang Aku tuh paling sebel ya Kalo orang marah tuh diiem Karena itu lebih sakit dibandingkan orang yang bobobobobo siapa? engga siapa? kamu lagi ngebandingin kamu oh ama siapa? minum dulu gak apa? engga gimana sih spielder? engga kalo ama orang yang marahnya tuh diem aja kayak dulu mantan-mantan aku kan kalo marah tuh diem mantan yang mana nih? emang mantan aku banyak aku engga gitu ngomong kan cuman aku liat berita aja iya paling kesel mendingan lu kalo mau marah ngomong jangan diem 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 lebih serem marahnya orang diem daripada ngomong? iya kalo buhayu marah gimana? oh kalo aku mah jangan ditanya tiap hari marah tapi 5 menit lupa makanya sering diinjek orang apa yang diocehin? apaan aja gak boleh ada yang ketinggalan mulut ini sering kena marah nih ada aja idenya suka cari sensasi ada aja mau gue artis cari sensasi emang ada yang? spiel dong tuh yang lagi ketawa sumehera nah terus king siapa artis indonesia favoritnya king nasar? dangdut, pop, sinetron sinetron, film, atau secara menyeluruh penyanyi dangdut banyak dengan variannya masing-masing iya rasak kali varian martabak iya bener kok lucu tapi kalo indonesia itu kalo penyanyi dangdut yang senior aku suka Umi Elvi Umi Elvi Umi Elvi suka isi betul Bapak Haji Roma Irama of course ya dan almarhum Arafik Arafik karena itu yang membawa aku pada saat dulu aku ikut kompetisi Jangan, jangan selamatkan ca-cah, 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 ca-cah gitu gara-gara itu tuh itu itu aku suka banget karena atraktif panggung apa segala macem di eranya beliau belum ada penyanyi yang seperti beliau dan banyak lagi yang lainnya Muxin Alatas apa semuanya yang suka pake celana model Jud Merizka itu Ayah Arafik iya Jud Merizka Jud Bray Jud Bray maaf agak lama lambat ya, lambat kekenyangan ya iya engga juga antara pengen nambah lagi makanya kelaperan makanya dia agak lama iya udah sambil makan apa sih? kalo yang muda-muda ya of course ya ayu ting-ting ya karena kalo kita mau menyanyikan lagunya berarti kita suka sama penyanyinya selain sama lagunya kita even kita suka sama lagunya kita tidak suka sama penyanyinya kita tidak akan membawakan lagu tersebut oh emang gitu ya sam? betul gitu jadi Jud Ting Ting, Jud Bray Persik Indulid Hatista penyanyi-penyanyi yang mereka buat aku punya kebesarannya masing-masing punya khasnya masing-masing punya penonton punya wibawa masing-masing jadi dan ayu ini yang mewakili anak muda anak muda baik itu yang sekarang lagi korea-koreaan ataupun yang tidak gitu Alhamdulillah ya penyanyi-penyanyi yang sama ya kalo penyanyi pop banyak 3 diva salah satunya 3 diva 3 diva oh itu i love it pribadinya udah sangat luar biasa luar biasa itu sih iya itu patut dicontoh karena even ob aja ditanya sangat harus dicontoh terbaik terbaik sinetron banyak 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 pemain film laga pemain film kolosal pemain film romantis angling dharma pasti kan kenapa angling dharma ya kan ada kolosalnya dia iya tapi kalo korea aku siapa drakornya itu iya paling suka siapa kamu katanya gak nonton drakor gara-gara sekarang jadi aku nonton drama apa yang paling kamu seneng ada yang filmnya tuh kayak ada kerajaan-kerajaannya juga gitu tapi aku tuh gak tau judulnya apa karena aku ikut dikasih tau temen gitu tapi lama-kelamaan nontonnya di tengah bukan dari awal tapi kok seru gitu aku nonton di Netflix 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 iya siapa kalo cowok eh kalo artis korea kalo penyanyi kan udah jelas BTS iya i love BTS gitu ya aduh aku gak tau namanya tapi orangnya aku tau banget kalo dikasih liat fotonya aku pasti tau banget dan itu aku suka banget gitu siapa aduh lupa itu pasti semua orang juga suka itu lah ayu juga pasti suka itu gongyo namanya gak tau mukanya tau karena kan aku nonton di tengah bukan yang nonton drakor banget gitu tapi ternyata lama-lama kok seru juga nih film ya maksudnya bisa memainkan perasaan kayak film-film India film drakor tuh bisa bawain kita iya bener bisa ngebawa perasaan kita iya jadi kalian ntar tebak-tebak sendiri aja ya disini ya tebak-tebak iya King! Amir Khan! bedaaak! heee dari jaman udah beda itu ya itu mah Pesir iya iya bah nah itulah salah satu kesinkronan kami iya kaminya 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 gila ada gak partai ngajakin buat masuk ke partainya? ada gak? maksudnya ada gak partai ngajak kamu buat masuk ke partainya? jadi caleg iya ada banyak tapi aku gak mau karena aku belum paham dan mungkin belum ya gak tau lah belum mau aja gitu oke lagi deket sama siapa sekarang? artis kah? penyanyi kah? siapa namanya kalau boleh tempe? gak ada tahu gak ada gak ada gak ada gak ada deket sama artis deket sama siapapun kenapa Nasar lagi comfort di zona alone? itu pertanyaan saya juga untuk you alone apakah you juga comfort dengan kesendirian? aku iya aku sudah mulai merasa begitu bahwa ya sebenernya kalau begitu sahayullah terisafullah oke karena kalau berpasangan itu begini ya iya bukannya bukannya kita gak mau punya pasangan ya betul kalau kan aku suka bertanya apakah rumah tangga itu seindah yang anda bayangkan? yaitu apalagi kami yang kami 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 yang sudah pernah iya belum beruntung bukan gagal bahasanya mungkin ya belum beruntung dalam rumah tangga jadi mesti mikir lagi banyak yang harus dipikirkan ya Nasar betul karena kan kita gak pengen gagal untuk kesekian kalinya betul kalau saya mau sama Ayu saya bisa tapi apakah saya bisa ngasih 1M sebulan sama Ayu? karena 1M sebulan sama Ayu belum tentu cukup kenapa? karena Ayu biasa pegang uang lebih dari 1M puluhan miliar mungkin gak ini kita bicara yang fan lu kenapa jadi basket ke gua nih? no 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 misalkan gua mau sama lu lu pasti mau sama gua jawabannya cuma 1M lu bertanggung jawab gak? pasti Ayu yang ditanya pertama itu iya lu bisa ngurusin gua sama keluarga gua? nah lu bisa ngurusin gua dengan anak gua? itu kan jawabannya betul karena kita yang realistis aja dong bener jangan ngomong oh karena cinta lu mau beli kroket pake i love you digampar anak tukang tukang kroket bang kroket rasa ayam dong i love you bang i love you bang gak ini tayang gak? ya tayang lah kenapa emang? gak takutnya kan gak tayang gua ikut podcast gak ada yang tayang podcast gua gila kali marah banget siapa sih yang udah panggil podcast ini ke siapa? gak enak nih gua kalo ngomong ini jangan sampe gua ngomong nih ngomong gua tayangin ada artis rata-rata rata-rata bener-bener lu ke banget jadi gitu gua juga tar mikir deh nih tayangin epong dah aduh jadi gitu makanya makanya nikah tuh bukan hal masalah cinta cinta awal sebulan gitu kesananya kita musti realistis semua harus pake biaya iya iya betul mungkin kalo aku ke ayu oke ayu gua mau ama lu oke lu berapa berani sebulan ke gua itu wajar kalo perempuan yang nanya iya gak wajar kalo laki yang nanya nah nah itu kelakuan saya kok bukan aku iya aku suka begitu yah engga juga dulu kawin cerai kawin cerai kita sabar ya nasi insya Allah pasti permukaan yang terbaik untuk kita engga kalo aku sih yang realistis aja ayu emang realistis ya itu berdoa iya berdoa mau yang terbaik iya maksudnya jodoh itu kan memang kurang lebih lah iya betul betul kalo ayu cari yang gimana ya itu tadi yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab itu belum tentu berduit kalo bertanggung jawab ga berduit buat apa bener jadi kalo aku bener ya kalo ngomong mesti gitu ya bertanggung jawab dan berduit kenapa begitu karena laki-laki kalo mau sama perempuan itu mau itu perempuan yang model mau di atas umur dibawah umur even wanita itu lebih kaya daripada laki-lakinya tetapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gua mau ama elu itu gua tau lu kaya banget kaya raya malah wuh kalo lu merat silahkan ga ada masalah silahkan mas ya ini tisunya diangkat aja terus king terus king king tim kamu mana suruh masuk udah makan mereka disitu cuma satu orang saja ga banyak lo yang bicara yoo ini orang ga gemes sama dia oke king itu kan masalah jodoh nih aku mau tanya ini mode rambut apa namanya kriwil ga ada mode cuman ya karena sekarang ditanya kriwil apa kriwil rancamaya engga ini tuh kriwil apa ya ga tau karena ga ada namanya pada saat ga ada ide pada saat itu kriwil ngawir gimana tuh kriwil ngawir engga sih ga ngawir juga 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 terus apa dong kriwil kriwil penghabis harta kriwil ga ada musiknya oke kalo ini serepet badan kalo ini apaan sini cupang manja cupang manja cupang manja kalo ini umpak dangdut artinya tanggul dangdut dut tata gitu dut tata gitu bisa ya ini ini ketampanan hakiki ketampanan hakiki nah ini kalo jualan baju masih lanjut ga masih sekarang udah AAAAAA apa sekarang aku lagi buka parah ya apa nih insya Allah tahun depan ada official shop aku gitu apa itu namanya kasih tau opa nasar shop insya Allah mudah-mudahan tahun depan tapi bukan cuman hanya kaos opa nasar itu merchandise king nasar tuh semua ada light stick gitu light sticknya jadi nanti disamakan kalo yang korea asli punya mungkin ya warna hijau gitu ya atau apa kalo aku nanti mungkin pake warnanya pinki atau misalkan warna ungu atau misalkan warnanya yang yang kemerlap kemerlap yang gitu jadi siapapun yang beli itu kalo pas aku show dimana mereka bawa light stick gitu betul dan aku juga adakah insya Allah mudah-mudahannya gitu ya kalo dikasih rezeki sama Allah dan diizinkan semuanya ada kayak baju muslim kerudung apa semua gitu jadi gamis cowok cewek apa semua ada tungguin pokoknya di king nasar official di tahun depan insya Allah dan nanti akan bintang tamu untuk menggunakan rezeki itu Bu Ayu salah satu kalo sepunya aku amin tapi jangan mahal-mahal ya namanya kita baru ngerintis temen aja iya 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 tapi mohon bantuannya juga ya gak pape sabar yang ada yang buat bensin-bensin insya Allah iya kalo bisa ajan bensin mobilnya juga ada hahahahahahahahahahahahaha wooo ohhh jawab cepet yah iya mangtung di acara pemerintahan atau kawinan? cewe jago masak atau jago nyanyi? juri atau host enggak enak abis tengah lo makanannya enak-enak enak-enak bener enak enk boleh dong? aman kan ? loh Ini tayang gak sih? Karena kamu ngomong begitu aku jadi mikir-mikir nih tayang atau enggak? Iya tayang dong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau ke rumahnya Ayu Ting Ting Nah sekarang katanya Ayu ngajakin saya miti untuk konsernya Ayu Ting Ting Tapi saya gak tau Selamat ya Siap Saya mau lihat dulu makamannya Biasa Kalau disini tuh aku suka beli mimpi kanan Udah Mau ini dong? Pagi Ah aku ini biasa apa ya? Cubip riso dihangatkan Chicken riso dihangatkan Chicken croquet dihangatkan Tiga dipanaskan ya Oke baik Nah terus Sebenernya lapar jadi mau ambil dulu Ambil dulu Roti sebenernya Beef donut atau tuna donut Ah donut ini aja Mbak ini ya saya ambil makan dia di atasnya Mau milih-milih roti dulu tapi mau ke atas dulu aja Nunggu Bu Ayu Karena Bu Ayunya udah di atas jadi gak enak kalau hari Sebenernya saya mau beli dulu roti Cuman udah di tunggu di atas Apakah nanti ngomel-ngomel Namanya jadah ke bengit hidayah Assalamualaikum Assalamualaikum Halo apa kabar? Sehat? Ya Allah Anakmu itu? Ya Masya Allah Halo sayang Aduh Pintar banget Lucu banget Wih pintar banget ya Allah Ini biasa Saya ketemu bos sayang Saya ketemu bos Dadah 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 Sub indo by broth3rmax Subscribe Terima kasih telah menonton!